Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jadi persoalan saya kira gaji dan itu mungkin harus diperhatikan karena bicaranya ini kan sebenarnya menurut itu kan undang-undang itu minimum 20%. Minimum 20%. Dan pengertian itu mungkin bisa ditambah. Tapi seperti saya katakan tadi, persoalan tadi sudah saya katakan buruk sejahteraan juga walaupun penting, tapi saya pikir harus lebih dari itu. Saya pikir yang untuk mempersoalkan kualitas pendidikan, ya kita sadar benar memang peralatan dan sebagainya itu perlu. Tapi saya pikir persoalan kualitas itu harus melampaui itu. Nah karena itu saya garis bawih pada persoalan guru gitu ya, pertanyaan itu yang mesti kita lihat apa yang akan dilakukan oleh calon presiden. Oke presiden itu kaitannya dengan pendidikan, menaikkan mutu pendidikan, kaitannya yang saya katakan dengan pendidikan guru. Itu saya mau katakan pendidikan guru. Pendidikan guru mungkin juga menjadi persoalan kita, persoalan kita, walaupun banyak sedikit orang yang mencoba untuk mengaitkan, menaikkan mutu pendidikan kaitannya dengan guru. Misalnya Indonesia mengajar dan sebagainya itu, itu dicoba untuk kesitu. Tapi itu yang kita mesti lihat. Dan juga saya pikir itu dari kaitannya pendidikan formal, kita harus juga mengaitkan. Dan kemudian langkah konkretnya nih, ini yang harus dilakukan, itu tuh apa sebetulnya Pak? Ya seperti saya katakan, kaitannya dengan pendidikan, karena saya menyatakan garis bawah itu yang salah satu unsur saja yang saya katakan dalam pembicaraan di situ, yaitu guru, tentu saya bicarakan dengan pendidikan guru. Apa yang harus dilakukan dalam pendidikan guru? Apa programnya untuk pendidikan guru? Itu yang satu. Kalau melihat, kalau asumsinya buat saya pendidikan guru yang dilakukan di LPTK itu harus dipertanyakan sekarang. Mau tidak mau kualitas pendidikan kita menurun atau kurang, itu harus arahnya ke sana. Nah tentu saja bukan satu-satunya kesalahan pada LPTK, tapi itu yang harus dilihat. Oke, saya akan kembali mencoba menghubungi Pak Abdul Kadir dari tim pemenangan Jokowi JK. Pak Abdul Kadir, apa prioritas dari tim pemenangan Jokowi JK untuk memenai permasalahan pendidikan di Indonesia? Ya, yang pertama bahwa pendidikan itu harus diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa alasan apapun, baik alasan karena dia miskin, karena dia jauh, dan seterusnya. Jadi, ruang ke depan harus dibuka sedemikian rupa, di desa, di daerah-daerah terluar, dan seterusnya ini harus kita buka sedemikian rupa. Dengan tentu membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh dan merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya kira kunci daripada kesuksesan pendidikan kita untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, berakhlakul karima, dan memiliki kemampuan dan keterampilan ke depan adalah guru. Nah, guru ini itu kunci atau saya sering mengatakan kurikulum berjalan itu ya sebenarnya guru ini. Nah, oleh karena itu, kalau pendidikan kita ingin baik, salah satu yang harus ditreatment agak serius itu adalah guru. Yang pertama, guru ini harus ditingkatkan kualitasnya sedemikian rupa dengan berbagai cara dan berbagai treatment. Yang kedua, tentu juga kesejahteraan mereka harus kita perhatikan. Saya pada kesempatan yang baik ini juga ingin mengklarifikasi bahwa ada isu yang mengatakan jika ada pun sertifikasi bahwa itu tidak. Itu, capres dan capres kami adalah bagaimana guru kualitasnya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Bukan hanya sertifikasi yang mau kita teruskan, tetapi kualitas sendiri harus kita kembangkan. Sekaligus, secara teknis, pengiriman dana, transfer dana untuk sertifikasi yang biasanya 6 bulan, itu kita akan dorong menjadi sesuai dengan waktunya 1 bulan sekali. Sesuai dengan tahapan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, yang ingin kita lakukan adalah bagaimana supaya seluruh birokrasi pendidikan ini agak kita perbaiki. Kita perbaiki ke depan, agar dana-dana yang dianggarkan APBN 20% ini tidak habis di birokrasi, tidak habis di acara rutin, tetapi lebih pada fokus kita pada pembangunan-pembangunan infrastruktur dan upaya mencapai bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan. Nah, di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum 2013 ini harus mampu kita kembangkan sedemikian rupa agar betul-betul sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan kita. Jadi kalau kurikulum 2013 ini kan ingin menciptakan anak didik yang memiliki karakter, yang memiliki kemampuan, dan juga memiliki keterampilan dan bisa berlink dengan akses-akses yang ada di sekitarnya untuk pengembangan ke depan. Kita terus terang agak sedih memang ketika dulu orang-orang Malaysia belajar ke Indonesia, hari ini terpaksa kita ketinggalan karena kita tidak pernah fokus mengelola secara baik dan benar manajemen pendidikan kita di Indonesia ini. Oke, baik Pak Abdul. Kembali saya akan tanyakan kepada Pak Ruli. Pak Ruli, ini tadi kita akan berbicara dulu mengenai guru nih. Memang tadi dari tim Jokowi J.K. memprioritaskan mengenai permasalahan guru. Tadi Anda juga sudah meninggung. Tapi kita bicara detail lagi. Bagaimana upaya dari tim Prabowo-Hatta ini kemudian untuk lebih konkret lagi, meningkatkan kualitas guru kita? Yang pertama, tadi RPTK ya. Kedua, membenahi tunjangan sertifikasi guru ya. Harus berdampak pada peningkatan mutu. Sekarang ini belum. Karena mengelolanya itu selain uji kompetensinya dianggap di tengah jalan masuk dan persaratannya seolah-olah semua guru berhak mendapatkan dan akhirnya ngantri enggak keruan. Sekarang harus dijelaskan. Dinaikkan tunjangan dua kali lipat. Tetapi itu harus menjadi insentif. Kalau dia itu melakukan tugas dan meningkatkan mutu dengan ukuran yang diperbaiki, manajemennya diperbaiki. Maka dia akan mendapatkan 100% daripada tunjangan itu. Kalau tidak ya bisa dipotong. Jadi tunjangan sertifikasi ini harus benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan. Sehingga kami yakin ya, guru-guru ini kalau diperhatikan dalam manajemen pengawasannya baik, dia akan bekerja dengan baik. Tapi kalau dia bekerja dengan baik dengan tidak, tidak ada bedanya, ya semuanya juga akan nyolong-nyolong. Bahkan pakai joki dia ya. Ini soal guru ya. Tadi saya lihat program yang disampaikan, semua hampir sama kita programnya. Bagaimana kita meningkatkan ketersediaan nomor satu dulu, itu uang pendidikan kuncinya. Semua daerah harus punya sekolah yang bermutu dengan sarana yang baik, harus punya guru yang baik. Dan yang kedua adalah keterjangkauan. Nah ini persoalannya, ya dana BOS sama PMU ini kita harus tingkatkan lagi. Karena harus dibedakan daerah yang tunjangan kemahalannya lebih besar dan tidak. Dan ditambah lagi biaya untuk misalnya seragam, misalnya nggak ada semua ini. Itu ditambah. Sehingga mereka betul-betul bisa menikmati dana BOS. Yang terakhir ya, misalnya. Ini nggak nyambung nih sekarang nih. Kita dari sekolah 12 tahun sudah dibiayai, adik kata dana itu bisa benar-benar dipokus untuk ini, dengan pendidikan tinggi. Ini putus. Karena sekolah yang baik, itu kan terbatas jumlahnya. Dan penerimaan gaji rata-rata orang Indonesia ini yang mungkin baru sekitar 2 juta per bulan. Nggak bisa membiayai ini pada prodi-prodi yang mahal. Seperti kedokteran, teknik, dan lain-lain. Kalau pemerintah tidak mensubsidi prodi-prodi seperti ini, program studi nih ya, yang kedokteran, teknik. Dan kita butuh banyak sekali pendidikan tinggi yang dalam bidang itu untuk daya saing. Kalau nggak disubsidi, nggak bisa mampu. Dua dunia sama-sama mirip, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Jimmy untuk menilai kemudian. Namun di segment berikutnya, Pemirsa Jumat-Jumat akan segera kembali.